Pak Persa, benarkah TKN akan melaporkan saksi dari kubu Paslon 02 ke polisi dan apa alasannya? Untuk membahasnya telah hadir di studio bersama saya adalah Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Irfan Pulungan. Bang Irfan, selamat malam. Malam, Zilfi. Bang Irfan, iya kita ketemu lagi. Bang Irfan, apa betul ini tim kuasa hukum dari 01 ini akan melaporkan saksi dari Paslon 02? Iya, dari beberapa keterangan saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Paslon 02 yang sudah kita dengar bersama-sama keterangannya, memang ada beberapa, kami menganggap dan kami menilai ada beberapa orang yang hadir situ sebagai saksi itu, sama sekali keterangannya itu kalau menurut logika dan rasional kita nggak masuk akal. Jadi bukan satu orang saksi saja, bukan beti saja? Bukan beti saja. Dalam hitungan kami ada sekitar 4-5 orang. Beti termasuk, Hairul Anas termasuk, Idam juga bisa memasuk, Agus Maksum juga. Jadi makanya kami lagi mencoba menilai, mengkaji keterangan-keterangan yang disampaikan dengan fakta-fakta yang ada terjadi. Keterangan mana yang secara spesifik dinilai palsu atau tidak sesuai dengan fakta? Itu tergantung dengan penyampaian masing-masing keterangan tersebut. Karena sekarang beti contohnya, Pak Irfan, yang mana keterangan beti yang dinilai palsu. Tentang Amplop. Amplop itu kan menjadi logistiknya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. KPU juga sudah mengklarifikasi atau membandingkan dengan produk mereka yang mereka buat terhadap temuan yang dilakukan oleh saksi beti ini. Ternyata setelah dalam persidangan, keesokan harinya kan Majelis Hakim meminta tentang model Amplop yang ada. Yang ditemukan oleh Beti dengan pembanding dari KPU. KPU. Nah KPU sudah menjelaskan setiap Amplop yang mereka keluarkan, yang itu digunakan buat kepentingan pemilu surat suara, itu dituliskan jumlah surat suaranya isinya ada. Jadi jelas detail. Nah sedangkan ini tidak. Nah pertanyaannya apakah itu Amplop itu ada isinya dan itu digunakan buat kepentingan surat suara atau penggunaan dari TPS yang ada di sekitar itu. Atau memang itu barang yang sudah tidak dipakai dan mungkin orang yang membuangnya tidak teliti. Jadi ditemukan seperti itu. Nah itu kan masih diragukan. Nah kami melihat pihak KPU secara cermat meneliti itu dan diragukan tentang keabsahannya. Apakah itu memang menjadi bagian dari logistik KPU daerah pada saat itu ya untuk penggunaan kepentingan surat suara gitu. Oke yang diragukan sebetulnya adalah apakah memang betul ada Amplopnya yang seperti itu atau sama sekali menilai bahwa ini Amplop yang diadakan saja. Nah justru itu nanti mungkin yang bisa menjawab itu adalah pihak KPU karena mereka yang punya kepentingan terhadap itu. Karena ini menyangkut tentang urgensi dan apa namanya kredibilitas KPU sebagai termohon ya. Diragukan oleh banyak orang nanti apakah ini model bagian dari kecurangan. Kan begitu. Ini kan di framing seperti itu. Anda melihat framingnya itu seperti ini. Tempon-tempon Amplop ini untuk menggiring supaya terlihat adanya kecurangan. Iya, kecurangan. Jadi tersebarlah seolah-olah tersebar dokumen-dokumen KPU di mana bisa ditemukan oleh beberapa orang. Wah ini dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan katakanlah pasor-pasor tertentu. Tetapi begini kan Bang Irfan tadi Anda sendiri yang mengatakan bahwa sebetulnya yang berkepentingan di sini adalah KPU. Tetapi kenapa pihak terkait TKN yang mempertimbangkan untuk melaporkan saksi beti? Iya, karena indikasinya pasti kami diduga, dianggap kamilah yang menggunakan memanfaatkan fasilitas atau logistik itu. Pasti framing orang seperti itu. Bukannya lagi pasor-pasor 02. Karena yang menemukan adalah saksi dari atau pendukung simpatisan dari 02. Ini artinya digunakan oleh kepentingan untuk suara 01. Pasti itu yang di framing oleh pihak mereka gitu. Makanya kami merasa ada kerugian bagi kami karena opini publik ya seolah-olah hasil suara di TPS yang ada di situ itu berarti suara 01 terindikasi ada kecurangan terhadap hal itu. Nah itu yang kami tidak merasa keberatan terhadap hal itu. Oke, merasa patut diluruskan ya. Ada juga keterangan beti yang menyatakan ketika ditanya apakah melaporkan ke bawah selu, ternyata tidak melaporkan ke bawah selu, tapi justru ke sekenasnya BPN. Nah itu menjadi pertanyaan kita. Kalau misalnya dia memang benar-benar menemukan itu menjadi bagian logistik atau bagian dari produknya KPU, ya dia laporkan dong. Ya kan ada kewenangan untuk itu, bawah selu bisa menindak untuk itu. Benar nggak bisa terjadi ketelendoran, benar nggak bisa terjadi kesalahan yang memang disengaja oleh pihak KPPS pada saat itu penyelenggara pemilu di tingkat bawah, tingkat TPS atau tingkat kelurahan, melakukan hal-hal yang ceroboh, ya bisa dilaporkan. Karena aparat bawah selu itu berada sampai ke tingkat bawah gitu. Oke, oke. Tetapi keputusan apakah nantinya akan jadi melaporkan atau tidak, ini tergantung oleh siapa dan apa pertimbangannya nanti? Kami nanti lagi meneliti dan mengkaji ya, karena juga tidak serta-merta kita langsung ketika kami belum mendapatkan informasi yang akurat tentang masalah ini, ya. Dan juga kami tidak mau secara emosional, gitu. Karena memang dalam hal keterangan palsu ini itu diatur dalam pasal 242 KUHP, ya ancaman hukumannya berat itu, Sylvie. 7 tahun, 7 tahun. Karena memberikan keterangan di bawah sumpah, gitu. Jadi, bisa saja ini apakah ini bagian dari sebuah drama politik yang dimainkan oleh KUHP 02, memberikan keterangan yang memframing kecurangan-kecurangan itu ini loh, ini, 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 gitu. Oke. Tidak hanya Beti, tapi ada juga yang lain, ya. Ya, tadi yang Anda sebutkan, ada Hairul Anas, ada termasuk Agus Maksum, dan juga beberapa lainnya. Ya, Pak Yusril sempat mengatakan, Bang Irfan, bahwa akan berkonsultasi dulu dengan Paslon 01 mengenai rencana pelaporan ini. Apakah konsultasi tersebut sudah dilakukan? Belum, karena kan Pak Jokowi sampai hari ini kan masih berada di luar negeri, mengikuti acara kenegaraan, ya. Belum, memang kepentingannya ada, disini memang kami kan menjalankan kepentingan prinsipal kami, ya. Ya, ini Pak Jokowi dan Keemaruf Amin, tentu. Tentu kita juga akan berkomunikasi, berkonsultasi kepada beliau, selaku prinsipal, yang memberikan kuasa kepada kami. Kita juga sebagai penerima kuasa, tidak boleh serta-merta, tanpa ada koordinasi, tanpa ada izin dari pemberi kuasa, melakukan tindakan-tindakan yang itu nanti merugikan pemberi kuasa, gitu. Jadi nanti keputusan akan dilaporkan atau tidak, apakah bergantung pada prinsipal, kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi dan Pak Jokowi Amin? Ya, saya rasa begitu. Terakhir, Bang Irfan, Pak Yusro juga mengatakan, saya kutip, jauh lebih penting sebetulnya untuk mempidanakan ketua dari kuasa hukum Paslon 02, yaitu Bambang Wijoyanto, ketimbang saksi-saksi yang dihadirkan. Apakah maksud dari pernyataan ini itu seperti apa? Mengapa? Ya, pertama kita melihat ya, tingkah laku karakter Pak BW ini dalam persidangan itu jauh mencermin sebagai seorang advokat. Tingkah laku yang mana nih? Ya, seolah-olah dia terlalu memaksakan kepada majelis hakim juga, ada kesan yang tidak baik lah, tidak pantas lah, tidak elok lah bagi seorang advokat ya. Karena seorang advokat itu dalam peradilan itu memang diatur etika-etikanya. Yang kita juga menghormati, ada kita, kalau kita sebagai seorang advokat itu juga menghormati majelis hakim ya. Panggilannya aja kepada majelis hakim ini pada yang mulia. Ya, artinya ada sebuah, apa namanya, sebuah kebiasaan yang harus dipatuhi oleh siapapun dalam beracara di persidangan gitu. Nah, kita melihat mungkin teman-teman media, pers, apa semuanya, publik melihat, kalau mengikuti dari perjalanan dari sidang pertama sampai sidang terakhir, banyak hal-hal yang kami lihat tidak sepantasnya lah itu terjadi bagi seorang advokat, apalagi Pak BW kita akui dia sebagai advokat senior. Oke, itu dari sisi kepantasan, tetapi sampai sejauh mana keterangan atau sikap yang ditunjukkan itu merugikan pihak Anda? Ya, banyak sekali materi omongannya itu memang mengarah kepada serta-merta menyudutkan kami ya, dalam keterangan-keterangan yang dia sampaikan. Tapi itu nanti kan kami akan lebih kaji lebih dalam lagi, apakah memang ini layak kita... Ada contoh kalimat yang mungkin Anda betul-betul membekas itu betul-betul dinilai sangat merugikan pihak 01? Ya, dia terus menurus mengatakan adanya kecurangan TSM yang dilakukan oleh pihak kami, padahal dia nggak bisa membuktikan tentang masalah itu. Dari dalil-dalilnya, dari bukti-buktinya yang mereka sampaikan, maupun keterangan-keterangan saksi yang mereka sampaikan, tidak ada satupun kata, tidak ada satupun bukti yang benar-benar jelas ya, terhadap permohonan mereka tentang masalah kecurangan dan TSM ini. Dan mereka terus menggembur dengan kata-kata kalimat, 01 seolah-olah melakukan kecurangan yang begitu masif. 01 seolah-olah melakukan kecurangan yang terstruktur, menggunakan aparat-aparat pemerintah lainnya gitu. Padahal tidak terbukti, baik itu dalam laporan yang dilakukan di bawah seluruh, mungkin di kepolisian, dan siapapun nggak ada buktinya. Nah, itu yang terus menurut di framing, itu terus menurut di komunikasi dengan persidangan. Oke, berarti selain menunggu nanti konsultasi dengan Jokowi dan juga Maruf Amin untuk keputusan akan melaporkan atau tidak, ini laporannya kemungkinan kalau dilaksanakan pun akan setelah persidangan selesai. Bisa jadi seperti itu. Tanggal 27, katanya ini pengumumannya akan lebih cepat. Jadi tanggal 27 Juni ya. Apakah dari pihak terkait sudah menerima undangan resmi dari SK? Ya, tadi saya dalam perjalanan ke Metro TV ini memang sudah di SMS dan sudah mendapatkan email oleh Panitra MK, juru panggilnya, untuk pemberitahuan tanggal 27 Juni jam 12.30, para pihak untuk menghadiri sidang putusan perkara PHPU nomor 1. dan meminta untuk memberikan nama-nama karena memang pihak Mahkamah Konstitusi sudah men-setting layout tentang pihak-pihak kursi-kursinya di mana. Nah, mereka sudah meminta kepada saya. Nah, nanti akan saya berkondensi kepada internal siapa yang bisa masuk dalam ruang sidang tersebut. Karena memang dibatasi kursinya gitu. Keyakinan Anda nanti hasil dari persidangan keputusannya akan seperti apa? Sangat yakin, Silvi. Kita meyakini itu ada 9-9nya akan menolak atau tidak-tidaknya tidak menerima gugatan yang diajukan oleh pemohon. Kesembilan hakim ya? Iya, 9-0 lah. Nanti kita akan lihat seperti apa hasilnya. Terima kasih, Bang Irvan Pulunga telah hadir bersama kami di Perintah News. Terima kasih.